Intro Balik lagi di Elita Dian Youtube Channel Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekarang aku mau lanjutin Bikin dollhouse-nya atau rumah boneka Nah kemarin kan aku udah bikin nih Apa ini ya namanya? Dinding-dinding atau enggak Untuk bagian lantainya Untuk lebih basicnya ya Untuk fondasinya tuh Fondasi bangunannya Nah sekarang aku mau Bikin untuk yang salah satu dinding ini ya Untuk nyelesaikan Nah ini bagian dinding yang bagian jendela ya Ini soalnya cukup banyak detail sih menurut aku Karena nanti kita harus pasang tirai gitu Nah sebelum kita pasang tirainya Kan harus pasang jendelanya itu namanya apa? Ya Allah aku lupa Ini nih Kusen ya Bener gak sih namanya? Pasang kusennya Kita cari dulu deh ini Mana kayu kusennya yang Membentuk jendela Seperti yang ada di buku ini ya Tuh Sepertinya ini dan Ini Nah ketemu deh Tuh Sudah Terus kita sekarang PRnya Nyari Kain untuk tirainya Atau gordennya ya Nah ini Tuh Yang ini deh kayaknya Kayaknya ya Bener Tuh Ya betul deh kayaknya Nah ini Kita simpan yang gak kepakai Nanti dulu Karena ini untuk project yang selanjutnya Sepertinya dollhouse ini masih panjang perjalanannya ya Karena detail-detailnya tuh banyak banget Perintilannya tuh banyak banget ya teman-teman Ini aja aku Barusan besini ya Udah beberapa video ya Kalian harus semangat support aku ya Tonton lah Semua video-video dollhouse ya Kalian untuk mau liat unboxingnya Atau proses awalnya Kalian bisa liat video sebelum ini ya teman-teman Nah Kita akan Bikin jendela seperti ini nih Kayak digambarin loh nanti Teman-teman hasilnya tuh Ya kan Tuh Nah ini Kita coba pasang jendelanya dulu Aku sebenernya agak bingung ya Ini jendelanya dipasang dulu Atau sama tirainya Atau gimana gitu Tapi gak apa deh Kita coba gambar dulu deh Kita coba-coba ya Aku juga lagi mikir Ini nanti Pasang jendelanya gimana sih Pasang kusennya gitu Nah Ini Ini tuh harus kayak Yang Nempel Di Tengah-tengah gitu Atau di atas gitu kan Aku juga bingung Soalnya dia juga gak Ngepas yang masuk banget gitu loh teman-teman Nah Kayaknya cuman digituin aja deh Kayaknya ya Ini gak sih Tuh Tapi kok Goyang-goyang gitu ya Ini aku bingung Parah Galau aku tuh Emang dasar ya Pengetahuanku nih kurang Bagian ini memang Ini nih nih Ini tuh harusnya gimana sih Kayaknya sih Yang Kotak satu tuh Yang persegi panjang itu Kayaknya di luar Nah sedangkan persegi panjang yang dua itu Kayaknya di dalam Begitu Sepertinya sih Ya kan Nih Ini masih coba-coba ya Masih bingung Antara dia itu Nanti nih Yang Persegi panjang dua ini Dia tuh harus Di luar garis Atau di dalam gitu Soalnya kalo di dalam pun dia Pas aku coba masukin juga gak masuk juga Gitu Coba deh kita coba di luar kayunya Di luar dindingnya Di luar temboknya ya Nah Ini nih Nah harusnya tuh persegi ini Tuh Tapi nanti kita akan Lem sih ya Cuman sebelum dilem kan Dicoba dulu gitu kan Ini sedikit Gila diresik dulu tuh Gitu ya Nah begini Ya Begitulah serunya Jadi ini tuh katanya Mainan penghilang stres Tapi ada sedikit Nambah stres juga ya Nambah pikiran juga Sebenernya Ya gak apa-apa lah ya Tapi ini meskipun Mainannya tuh Agak bikin kita Pusing dikit Tapi mengasah otak banget loh Iya kan Buat temen-temen yang mungkin Cita-citanya pengen jadi Arsitek Atau cita-citanya pengen jadi Interior designer Atau pengen jadi Apalah ya Bisa coba deh Kalian mainan ini Gitu kan Atau kalian mau Mengasah otak kalian Biar cerdas lagi Gitu kan Bisa banget Nah ini nih Kayaknya begini ntar Maksa banget nih orang tetep ya Ya beginilah Ya bener-bener Kayaknya ntar Ngambang gitu ya Enggak Yang di dalam Lubangnya gitu Kayaknya Nah udah beres Urusan itu Sekarang Aku mau lanjutin Step selanjutnya Kita harusnya ngapain Tadi aku pikir harus Bener-bener ditempel dulu Tapi setelah aku baca-baca Kayaknya harus Bikin tiranya dulu Gitu ya Nanti ditempel di kayunya Gitu Nah ini Sekarang aku mau pasang Tirenya Kayaknya ya Tuh Tirenya itu Di seolah-olah Kayak digulung gitu Nah Tuh ya kan Jadi jangan ditempel dulu aja deh Gitu Ini aku ambil kain tiranya Nah menurut bukunya Katanya aku suruh potong Katanya suruh dipotong 4 cm kali berapa tadi tuh Kan Jadi lupa saya Ini tadi pokoknya kayak di bukunya itu ya 4 cm 4, berapa dia tuh 4, Kayak di buku lah ya Kayak Yang aku bikin nih loh temen-temen Aku lupa tadi berapa ya Soalnya aku bikinnya udah tadi Dari ngisi VO nya baru sekarang Nah ini nih 4,4 sama 5,4 Ya 4,4 kali 5,4 Nah ini Aku tandain pake pensil aja Biar Nggak keliatan ya Biar tidak membekas Gitu Nah ini Terus Ke bawahnya 5,4 Jadi panjangnya 4,4 Lebarnya 5,4 Begitu Biasanya kan Soalnya kalo persegi panjang tuh kan Kalo dirumus-rumus kan Biasanya panjang kali lebar Begitu ya Iya nggak sih Agak Sikit Kemana-mana ya Omongannya Memang kadang aku kalo ngomong tuh Kadang suka nggak jelas ya temen-temen Begitulah aku ya Pokoknya intinya nih aku lagi Kukur ya Ini sebenernya lagi Ngisi waktu aja ya Biar nggak hening Gitu kan Nah ini tinggal digunting Oke Tuh Kalo sudah fix Digunting Kalo masih ragu Jangan digunting Harus Mantapkan pendirian kalian ya Penting itu Prinsip harus dijaga ya Urusan cuman Gunting Tirai Bawang-bawangan aja Ya kan Udah Rumah boneka Tapi ini rumah boneka Bukan sembarang Rumah boneka ini Ini kayak Real Rumah Ya kan Semut bisa kayaknya ya Lumayan nih Ini rumah Apa ya Mungkin rumah Hamster Gitu ya Mungkin bisa ya Tapi kayaknya Sayang banget Ntar rumahnya jadi Berantakan ya kan Karena nggak mungkin Tuh hamster cuman Duduk manis Gitu kan Nggak mungkin Namanya binatang hidup Pasti dia akan berkeliaran Daripada karya kita Yang sudah kita Rancang Bagus-bagus ini Ya kan Kita Bener-bener Kita bikin Dengan kasih sayang Tiba-tiba hancur Seketika Nggak usah Cukup dipajang aja Kita liatin deh Kita nikmatin Begitu ya Sepertinya Nah ini Sekarang ini Ambil Apa nyanyi Namanya Sabuknya Apa ya Sabuk untuk Tiranya nih loh Temen-temen Jadi seolah-olah Digulung gitu Ini 6 cm Ini aku sebenernya Lagi bingung Ini di buku kan Talinya ada 2 ya Dan sedangkan Dari Mainannya Aku cuma dapet Satu Satu tali aja Terus Yang satunya Kemana Gitu kan Setelah aku baca-baca Itu kayaknya Di Bukunya ada Tanda gunting Sepertinya Digunting Ini orang mikir Lama banget Memang Dasar Iya bener kok Teman-teman Jadi ini tinggal Dibagi 2 Beres deh Langsung Jadi 2 Ntar Seperti itu Sesimpel itu Memang ini Mainan Yang gak Meskipun Udah disiapin Semua bahannya Tetep Bikin kita Harus usaha ya Jadi kayak tali ini Gak diguntingin juga Sama si orangnya Langsung jadi 2 Dibikinnya 1 aja Suruh gunting sendiri Gitu kan Harus mandiri Gak boleh manja Jadi mainan ini tuh Mendidik kita Biar gak jadi orang yang manja Gitu ya Sepertinya Seperti itu Nah ini Katanya bukunya Ukurannya tuh 6 cm Jadi kita ikutin aja lah ya Gak boleh protes Nah ini Sudah Gunting Jebret Nah udah Kalau sudah Terus sekarang Kita tinggal pasang Tapi sebelum itu Kita gulung dulu Kan seolah-olah Tirainya tuh Godennya kan Seolah-olah digulung Ya kan Jadi ini Suasananya rumah Di siang hari Sepertinya ya kan Gak mungkin kan Kalau malam-malam Digulung tirainya ya kan Biasanya kan siang Gitu kan Kayak butuh udara segar Gitu kan Sinar matahari yang full Yang cerah Gitu kan Jadi ini Rumahnya temanya Siang hari Ternyata Menyusun Desain ini Penting banget Ternyata ya Ditentukan Ini tuh Untuk siang Atau malam Gitu Tapi nanti Juga ada Lampu-lampunya Lampu-lampunya Bisa seolah-olah Kesannya Di malam hari Juga sih ya Tapi ini Karena aku sudah Nanti ini Godennya Aku lem ya Jadi Dia sedikit Permanen ya Dia mau malam Mau siang Tetap tergulung Ya Emang Emang Maksa Soalnya Kalau nggak Dilem juga Ntar Dia juga Bakal turun Ya kan Nggak jadi gulungan Lagi Ya kan Nah ini Juga Sudah ditentukan Ukurannya Jadi gulungannya Itu Harus Menyisakan Kain 2,5 cm Atau 2,5 cm Ya Emang harus Ngukur ya Jadi Nggak boleh Males Ya Please Jadi kalian Disini tuh PR-nya Selain Merakit Itu tuh Mengukur Terus Membaca Ya Baca Buku Petunjuknya Nggak boleh Males Nggak boleh So So Iye Sotoy Gitu Nggak jadi Kayaknya Ya Kecuali Kalian Mungkin Punya Kejerdasan Lebih Juga Bisa Mungkin Ya Mungkin Nih Ya Nah Sekarang Kita Harus Ngapain Kita Kita Tanya Lagi Ke Buku Petunjuk Nah Menurut Bukunya Katanya Kita Suruh Pasang Sabunya Ya Kita Pasang deh Ini Kayaknya Sabunya Kepanjangan Ya Dilipetnya Juga Panjang Banget Ternyata Teman-teman Sebenarnya Juga Nggak Usah Dipotong 6 cm Juga Kayaknya 5 cm Sudah Cukup Ya Ya Nggak Apa-apa Kita Ikutin Aja Kata Bukunya Ya Kan Kita Harus Hormatin Orang Yang Ngedesain Main Mainan Ini Ya Kan Karena Sudah Dibikir Dalam-dalam Udah Dikasih Rumus Itu Kan Kita Cuman Ngikutin Aja Masih Protes Gitu Kan Emang Emang Dasar Nah Ini Tinggal Dilem Pokoknya Semuanya Itu Mainan Ini Kayak Seolah-olah Real Tapi Permanen Gimana ya Aku juga Bingung Seolah-olah Bayangan Tapi Permanen Apa ya Ngomongnya Gimana Ngomongnya Aku juga Bingung Maksud Aku tuh Seolah-olah Ini tuh Lagi Di Gulung Yang Kalau di Rumah Yang Real Itu Kan Bisa Seketik Apa Bisa Di Adjust Gitu Kan Bisa Kapanpun Kita Mau Gulung Atau Mau Turunin Itu Tirai Gitu Kan Jadi Gak Permanen Si Talinya Tapi Ini Karena Untuk Pajangan Design Jadi Kita Permanen Kan Aja Jadi Gak Bisa Di Adjust Gak Bisa Di Rubah Rubah Ya Biar Dia Stay Terus Gitu Nah Kayak Gini Teman Teman Ya Kan Nah Ini Aku Juga Bingung Nih Itu Ada Tongkatnya Juga Sebenernya Ya Tongkatnya Buat Apa Gitu Ya Itu Tongkatnya Yang Mana Gitu Belum Belum Aku Cari Si Ntar Dulu Kita Cari Yang Gampang Kita Cari Renda Aja Daya Nah Ini Teman Teman Kan Ada Rendanya Tuh Ya Kan Kita Kasih Renda Dulu Aja Nah Menurut Rendanya Kita Suruh Potong Suruh Cut Berapa Tadi Tuh Katanya Suruh 4,8 Sih Nah Tapi Aku Buletin Aja 5 Ya Karena Susah Teman Teman Gak Bapak Lebih Lebih Dikit Ya Kan Nah Ini Tuh Nanti Kita Gulung Gitu Sih Kalau Kelebihan Dikit Kita Masukkan Gitu Nanti Dilipat Gitu Maksud Aku Nah Ntar Jadinya Kayak Gini Nih Jadi Darendanya Tuh Nih Kayunya Aku Kasih Lem Langsung Nempel Tuh Ya Kan Tapi Lem ini Teman Teman Ya Kalau Nempel Di Tangan Itu Agak Cukup Usaha Untuk Nghilangin Ya Jadi Cukup Nempel Banget Begitu Tapi Nggak Keras Keras Banget Sebenernya Tapi Dia juga Nggak Setipis Lem Kertas Ya Jadi Tengah Tengah Gitu Menurut Aku Nah Ini Terus Digulung Nggak digulung Dilipat Ya Yang sisanya Itu dimasukkan Begini Nih Biar Lebih rapi Tuh Jadikan Nah Nah Kira Kira Ntar Itu Begini Nih Tuh Begini Ntar Kira Kira Ya Kan Nah Begitu Ya Segini Aja Dulu Ya Ntar Untuk Detail Selanjutnya Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Pokoknya Teman Teman Tonton Video Setelah Ini Ya Dan Juga Tonton Semua Video Video Sebelum Ini Jangan Lupa Ya Ya Segini Aja Video Kali Ini Kita Lanjutin Ntar Di Part Selanjutnya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Mohon Maaf Ya Kalau Masih Banyak Salah Dan Kurang Ya Da Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh